selamat menikmati selamat menikmati setiap hari kamu pasti melihat lingkungan sekitar lingkungan tempat tinggalmu di sekitaran lingkungan tempat tinggalmu itu tentu terdapat lingkungan alam ataupun lingkungan buatan nah ibu mau nanya apa yang dimaksud dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan kemudian apa contohnya yuk kita bahas bersama-sama nah pada di layar ini ada terdapat A lingkungan alam lingkungan alam adalah keadaan alam suatu tempat yang tidak dibuat oleh manusia lingkungan alam ada karena ciptaan Tuhan yang Maha Esa terdapat banyak contoh dari lingkungan alam kira-kira apa saja ya berikut ini ada contoh lingkungan alam yang pertama ada apa? iya betul ada penggunungan penggunungan adalah bentangan alam yang berupa deretan gunung yang bersambung penggunungan termasuk daratan tinggi udara di penggunungan biasanya sejuk dan dingin kemudian yang kedua ada apa? iya betul ada gunung gunung adalah sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya dua macam gunung yang pertama ada gunung merapi dan gunung tidak berapi gunung merapi menghasilkan barang-barang tambang seperti batu, pasir, belerang, dan sumber air panas sumber air panas dapat dijadikan daya tarik para wisata bagi daerah kemudian gunung yang tidak berapi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan berkebun, kehutanan dan tempat rekreasi kemudian yang ketiga ada sungai sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah sungai banyak memberikan manfaat bagi manusia manfaat dari sungai yaitu dapat mandi, menyuci, dan sebagai sarana transportasi selanjutnya yang keempat ada danau danau adalah badan air alami berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan dan tidak berhubungan dengan laut danau juga dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air danau sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia manfaat danau bagi kehidupan manusia yaitu sebagai tempat wisata, tempat olahraga dayung, irigasi, ataupun perairan sawah kemudian yang kelima ada pantai dan laut pantai adalah daratan perbatasan antara laut dan daratan kemudian laut adalah kumpulan air asin yang luas dan besar yang dikelilingi oleh daratan pantai sering dimanfaatkan sebagai objek wisata dan laut menjadi sumber kekayaan alam yang banyak manfaatnya oke baik anak-anak, setelah memahami materi dari lingkungan alam berserta contohnya mari kita bahas mengenai materi lingkungan buatan berserta contohnya nah disini sudah ada lingkungan buatan lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia nah berikut ini ada contoh lingkungan buatan yang pertama ada waduk waduk adalah danau buatan yang dibuat untuk menampung atau menyimpan air manfaat waduk bagi manusia adalah menjadi tempat membangkitnya listrik, irigasi, ataupun perairan sawah dan sebagai objek wisata yang kedua ada lahan pertanian lahan pertanian adalah lahan yang ditunjukkan untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanah pertanian maupun hewan ternak kemudian yang ketiga ada apa? ya betul ada jalan dan jembatan jalan dan jembatan adalah infrastruktur pemerintah yang paling vital karena merupakan akses penghubung antar daerah tentunya manfaat dari jalan dan jembatan adalah dapat membantu menghubungkan antar tempat dengan menjadi lebih mudah dan cepat selanjutnya yang keempat ada perkebunan perkebunan adalah tempat dimana orang menanam tanaman seperti kopi, teh, dan tembakau kemudian hasil kebun tersebut dapat digunakan oleh manusia di jual belikan lalu yang kelima ada permukiman penduduk permukiman penduduk adalah suatu wilayah yang digunakan untuk tempat tinggal masyarakat kemudian yang keenam ada pelabuhan pelabuhan adalah tempat untuk mempelancar transportasi air nah itu dia materi mengenai mengenal lingkungan sekitar tempat tinggal kita yang wajib kalian ketahui tak terasa materi sudah mau berakhir semoga kalian dapat memahami dan mengerti materi pada video pembelajaran hari ini tetap semangat dan giat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati